Pemirsa Rektor UB Prof. Widodo berharap peserta UTBK yang nantinya dinyatakan lulus dapat melakukan daftar ulang. Namun fakta di lapangan menunjukkan terdapat calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang karena faktor biaya. Untuk itu Rektor UB mengajak masyarakat dan komponen lainnya untuk bergotong royong menyediakan beasiswa bagi calon mahasiswa yang pandai namun tidak mampu. Saat ini UB secara internal sudah memiliki lokasi beasiswa melalui basis dan juga alumni. Data menunjukkan setiap tahunnya terdapat calon mahasiswa yang lolos seleksi namun tidak mendaftar ulang karena faktor biaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah sudah mengalokasikan beasiswa melalui KIP. Menurut Rektor UB Prof. Widodo, beasiswa ini merupakan upaya untuk membantu para calon mahasiswa. Widodo juga mengajak masyarakat dan lembaga lain untuk bergotong royong dalam bentuk pemberian beasiswa agar dapat menolong calon mahasiswa agar mampu meneruskan pendidikannya. Bagi siswa yang memang sudah dinyatakan diterima, kita berharap betul bisa melanjutkan dengan berbagai skenario yang ada. Kita juga gak ingin sebenarnya anak-anak kita itu tidak bisa melanjutkan karena bisa datang berikut keadaan biaya. Ya kecuali kalau memang dia mengundurkan diri itu is okay. Sehingga kita nanti juga berharap betul masyarakat juga itu bisa saling istilahnya kotor royong membantu anak-anak kita yang memang harusnya bisa belajar. Jadi, dan kita berharap juga pemerintah juga bisa memberikan beasiswa, insya Allah melakukan KIP dan seterusnya termasuk juga kita di Universitas Berwujaya juga memberikan beasiswa melalui basis. Nah ini juga terobosan-terobosan dan juga kita ada beasiswa dari alumni dan seterusnya. Nah dengan demikian kita telah melakukan beberapa langkah upaya sebenarnya sehingga kita meng-encourage semua peserta yang lolos bisa tetap melanjutkan di Universitas Berwujaya. Saat ini Universitas Berwujaya sudah memiliki beasiswa melalui basis dan alumni. Selain itu UB juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lain untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa.